Yo Sobat, Jumpa Lagi Dengan Aniki Masih Bersama Saya Admin M Kali Ini Aniki Akan Ngebahas Jalan Cerita Perangcawan Suci Pertama Yang Mana Hal Itu Terjadi Di Fat Prototype Sogino Fragments Sebelum Itu, Yo Di Like, Comment, Share, and Subscribe Mari Kita Mulai Fat Prototype Sogino Fragments Adalah Sebuah Cerita Yang Merinci Tentang Perangcawan Suci Pertama Di Tokyo Yang Ditulis Oleh Hikaru Sakurai Dan Diilustrasikan Oleh Nakahara Ini Merupakan Seri Like Novel Prequel Dari Fat Prototype Peserta Dalam HGW Pertama Dalam Perangcawan Suci Ini Seperti Perangcawan Suci Pada Umumnya Dimana Ada 7 Servan, Yang Summon, Dan 7 Master Yang Berpartisipasi Setiap Master Dibekali 3 Mantra Perintah Mantra Tersebut Akan Hilang Ketika Sudah 3 Kali Digunakan Dan CD Dramanya Juga Telah Dibuat Menggunakan Pengisi Suara Yang Sama Dengan Pengisi Suara Di Ova Perangcawan Suci Pertama Selama Perangcawan Suci Pertama Di Tokyo 1991 Kompetisi Tersebut Dikelola Oleh Gereja Suci Dengan Suncrate Pan Bertindak Sebagai Pengawas Untuk Perang Ini Meskipun Semua Master Telah Memanggil Servan Mereka Bagaimanapun Persaingan Ini Didominasi Oleh Manaka Sajio Yang Awalnya Memanggil Saber Atau King Arthur Sebagai Servannya Tapi Kemudian Mendapatkan Assassin Dan Caster Sebagai Servannya Juga Ia Tersingkir Lebih Awal Karena Kelalaiannya Dalam Menangani Servan Dan Akhirnya Mati Karena Racun Dari Servannya Sendiri Memaksa Assassin Untuk Membunuh Pria Lain Untuk Bertahan Hidup Dan Memulai Rumor Nona Mary Sorotan Utama Perang Gerel Ini Berpusat Di Teluk Tokyo Rider Yang Berupakan Servan Terkuat Menggunakan Reality Marble Miliknya Yaitu Ramesum Tentris Untuk Menyerang Servan Lainnya Karena Terdesak Manaka Menyuruh Assassin Untuk Membunuh Isemi Dengan Racunnya Supaya Suplay Mananya Terputus Dari Rider Setelah Pertempuran Yang Sengit Rider Berhasil Dikalahkan Oleh Gabungan Nobel Pantasm King Arthur Eskalibur Dan Nobel Pantasm Aras Stella Setelah Pertempuran Selesai Paracelsus Atau Caster Mengkhianati Masternya Lord Rairukan Dan Mengutuk Putrinya Misaya Rairukan Kemudian Secara Permanen Ia Bergabung Dengan Pihak Manaka Sajio Dengan Tidak Ada Yang Menentangnya Manaka Mulai Mempersiapkan Untuk Memanggil Servan Kelas Beast Dengan Menculik Lebih Dari 600 Gadis Muda Termasuk Saudara Perempuannya Sendiri Ayaka Sajio Untuk Memberi Makan Binatang Buas Itu Hiroki Sajio Atau Ayah Manaka Mencoba Menghentikannya Tetapi Akhirnya Dibunuh Oleh Beast Class Muak Dengan Tindakannya Saber Menikam Tuannya Dari Belakang Sebelum Dia Bisa Melempar Ayaka Kedalam Grail Manaka Yang Tidak Bisa Memproses Pengkhianatan Saber Hanya Bisa Tersenyum Lembut Padanya Sebelum Tubuhnya Dilemparkan Kedalam Grail Oleh Saber Dengan Kematian Manaka Binatang Itu Terbang Dan Mengamuk Serta Mencoba Melahap Ayaka Untuk Mengalahkan Beast Saber Yang Memudar Menggunakan Eskaliburnya Dengan Nemsegel Yang Dilepaskannya Serta Kekuatan Gabungan Dari Semua Nemseervant Untuk Memaksa Kelas Beast Kembali Tertidur Sampai Grail War Berikutnya Karena Yang Bisa Mengalahkan Kelas Beast Hanyalah Grand Servant Saber Kemudian Membawa Ayaka Sajio Ke Rumah Rai Rukan Dimana Dia Meninggalkan Ayaka Ke Perawatan Mereka Sebelum Dia Menghilang Kembali Ke Zamannya Baik Itulah Cerita Singkat Dari Fat Prototype Sogeno Fragments Yang Mana Perancauan Suci Pertama Terima Kasih Telah Menonton See You In The Next Video Ciao Tidakasya Tidakasya Um Terima kasih.